Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel laptop tutorial pada video kali ini saya akan membagikan cara untuk mengubah tampilan bahasa pada laptop yang awalnya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia jadi ini berlaku untuk Windows 10 ya guys nah disini bisa teman-teman lihat untuk laptop ini tampilan bahasanya masih bahasa Inggris semua jadi disini kita bisa merubahnya ke bahasa Indonesia guys Oke langsung saja kita ke caranya jadi jadi pertama-tama kita harus hubungkan dulu laptopnya ke jaringan Wifi Oke selanjutnya disini kita akan masuk ke pengaturan caranya kita klik menu star lalu disini pilih setting Hai kemudian disini kita pilih menu time and language Hai Oke kemudian disini kita pilih menu language Hai jadi disini untuk Windows display language nya masih berbahasa Inggris ya guys nah jadi disini untuk pilihan bahasanya hanya satu yaitu bahasa Inggris jadi kita akan tambahkan dengan bahasa Indonesia Hai Oke disini caranya ada menu add a language ini ini kita klik Hai kemudian disini Hai kemudian disini kita cari bahasa Indonesia Hai oke ini dia bahasa Indonesia kemudian kita klik Hai lalu kita klik next Hai nah pastikan disini keduanya kalian centang seperti ini Hai jadi pastikan disini Wifi nya itu lancar karena kita akan mendownload bahasanya guys Hai kemudian kita klik install Hai ke disini proses downloadnya nah disini masih pending kita klik lalu disini kita pilih option Hai ke disini masih pending ini proses download ya guys jadi disini pastikan untuk language packnya ini terdownload ya guys nah ini proses installing Hai ke ini download jadi kita tunggu sampai selesai nah ini sudah selesai terdownload guys language packnya Oke sudah terdownload kemudian kita kembali Hai jadi kemudian disini untuk Windows display nya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia guys jadi jika masih belum bahasa Indonesia kalian klik lalu kalian pilih bahasa Indonesia seperti ini Hai Oke nah langkah selanjutnya disini kita bisa setting dengan cara klik administrasi language setting kemudian Hai kemudian kita pilih yang copy setting Hai lalu disini pastikan sudah berbahasa Indonesia semua guys Hai ini disini bisa kalian centang bisa juga tidak jadi sesuaikan saja dengan pilihan kalian Hai kemudian Hai kemudian kemudian sini klik oke Hai nah selanjutnya disini kalian rubah lokasinya Hai nah disini kalian cari bahasa Indonesia ya bukan bahasa ini ini lokasi ya kalian cari lokasi Indonesia kemudian klik ok Hai nah disini laptopnya akan restart jadi kalau kita klik restart now maka laptopnya akan restart dan nanti setelah hidup akan berubah menjadi bahasa Indonesia nah ini sudah resta ya guys sekarang kita akan cek apakah sudah berubah menjadi bahasa Indonesia nah ini yang awalnya setting sudah menjadi pengaturan ya guys ini artinya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya dan kita coba lihat disini untuk bahasanya nah sudah berubah menjadi bahasa Indonesia semua akan tetapi untuk saya sendiri lebih nyaman jika menggunakan bahasa Inggris ya guys karena sudah terbiasa jadi jika teman-teman ingin mengembalikan ke bahasa Inggris silakan masuk ke menu waktu dan bahasa Hai kemudian disini kita pilih bahasa Hai lalu pada bahasa tampilan Windows disini kita tinggal ganti lagi menjadi bahasa Inggris Oke kemudian disini kita klik ya keluar sekarang maka laptopnya akan restart dan setelah restart maka tampilan bahasanya akan kembali lagi menjadi bahasa Inggris Oke guys jadi seperti itu saja video tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh